Jalan Amir Mahmud Kota Cimahi dan Kota Bandung pun sempat terputus karena tingginya air banjir setinggi 50 cm. Sejumlah kendaraan roda dua, motor, dan mobil yang nekat menerobos kenangan banjir pun mogok. Tak hanya merendam jalan nasional, banjir di Cimahi pun merendam sejumlah pemukiman rumah warga di Jalan Amir Mahmud. Dengan menggunakan alat seadanya, warga pun membersihkan air banjir yang masuk ke dalam rumah. Banjir yang terjadi di Kota Cimahi disebabkan buruknya saluran drainase ditambah intensitas curah hujan yang tinggi. Warga berharap dengan terjadinya banjir tersebut, pemerintah Kota Cimahi segera menanggulangi penanganan banjir mengingat saat ini telah memasuki musim hujan.